Komisi Pemerintahan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Maluku Utara dan Jakarta Selatan pada hari Senin kemarin. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjadi salah satu pejabat negara yang terjaring OTT oleh KPK. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terjaring OTT KPK di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Penangkapan dilakukan terkait dugaan jual-beli jabatan dan pengadaan barang serta jasa. Juru bicara KPK Alif Fikri menyatakan, selain Gubernur Maluku Utara, pihaknya juga mengamankan 14 orang lainnya di Maluku Utara. Di antaranya sejumlah kepala dinas di Pemprov Maluku Utara serta pihak swasta. Ya, jadi betul kemarin tim KPK menjalani laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di gedung merah putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Selain operasi tangkap tangan, KPK juga melakukan penggeledahan di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Ya, ini kantor dinas pendidikan dan kebudayaan, kantor dinas perumahan dan kawasan permukiman termasuk ruang kerja Gubernur. Penangkapan terhadap Abdul Ghani Kasuba menjadi sorotan sebab Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat memuji tingkat perekonomian Maluku Utara yang mencapai 27 persen pada tahun 2022 lalu. Abdul Ghani Kasuba diketahui menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2014-2019 dan 2019-2024. Berdasarkan data LHKPN, Abdul tercatat memiliki aset senilai 6,4 miliar rupiah. Saat ini pihak yang diamankan tengah diminta keterangannya oleh penyidik di gedung merah putih KPK Jakarta. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak yang diamankan. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!